Pendekar Lembah Naga, Jilip 27 Eh, haha, kenapa kau menangis? Pertanyaan ini mengejutkan hati Sin Leong. Tanpa disadarinya, ketika melawan dorongan hatinya tadi, dia sudah menggigip bibirnya dan ada dua titik air matu meloncat keluar ke atas pipinya. Menangis? Apakah saya menangis? Lociampo bertanyanya sambil menggerakkan tangan mengusap dua titik air matu itu. Kakek itu lalu tersenyum maklum. Tentu anak ini diam-diam merasa suka kepada kedua putra dan putrinya, dan kini merasa berduka melihat mereka pergi. Kasihan sekali anak ini. Hidup sebatangker di dunia yang luas dan penuh dengan kekerasan dan kekejaman ini. Sin Leong, jangan khawatir. Sesudah engkau memiliki Sinkang yang diwariskan oleh Kok Beng lama kepadamu, sesudah engkau memiliki TKHI I Beng, dan dalam waktu dekat aku akan mengajarkan ilmu-ilmu silat tinggi kepadamu, kelak engkau mampu menjaga diri sendiri dan dapat mengembara kemanapun sebagai seorang pendekar, seperti kedua anakku itu. Sin Leong tidak menjawab, melainkan segera berlutut di depan kakeknya itu. Dia kagum kepada kakeknya ini, sangat menghormatnya, dan sangat sayang kepada kakeknya yang dianggap merupakan seorang manusia budiman yang amat baik kepadanya. Terima kasih, Locian Pual, terima kasih. Diam-diam Chia Kenghang merasa heran mengapa anak ini tidak pernah menyebut suhu kepadanya, akan tetapi karena dia sekarang tidak lagi mau mempedulikan tentang segala macam upacara dan sebutan, dan karena dia pun tahu bahwa Sin Leong adalah seorang anak yang aneh sekali, maka dia pun tidak pernah menegurnya. Bagai-nya tak ada bedanya apakah ia akan disebut Lociampu atau Kekasuhu, sebab mata pendekar sakti yang tua ini mulai terbuka bahwa segala macam upacara dan sopan santun, segala macam sebutan itu hanyalah kosong belaka, seperti kosongnya semua kata-kata yang keluar dari mulut, yang hanya merupakan permainan dari hawa dan angin kosong belaka. Baginya, yang penting adalah tindakan, kenyataan, bukan segala macam sebutan dan omongan. Pendekar sakti Chia Kenghang memenuhi kata-katanya kepada Sin Leong. Mulai hari itu, semenjak kedua orang putra dan putrinya pergi, dia menurunkan ilmu-ilmunya kepada Sin Leong. Ketika dia melatih cucunya, Li Chiausi, dia juga melatih dengan tekun, akan tetapi sekarang, melihat keadaan diri Sin Leong, pendekar ini menjadi kagum dan gembira bukan main. Cucunya perempuan itu hanya memiliki bakat biasa saja, karena itu Chiausi tidak begitu mudah menguasai ilmu-ilmu silat tinggi yang sangat sukar dipelajari itu. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan Sin Leong. Anak ini benar-benar sangat luar biasa sekali. Segala macam pelajaran dasar ditelannya dengan mudah, bahkan ketika kakek itu mulai mengajarkan ilmu-ilmu silat tinggi yang rumit mudah saja bagi Sin Leong untuk menguasai semuanya. Seolah-olah sekali diberi pelajaran setiap teori ilmu silat baru, semua itu telah melekat di dalam benaknya dan tidak lupa lagi. Dan pada saat dia mulai melatih diri, juga di dalam gerakan-gerakannya terkandung bakat yang amat besar, gerakannya tidak kaku dan seakan-akan gaya ilmu silat itu memang sudah mendarah daging di dalam tubuhnya. Maka semua pelajaran dapat diterimanya dengan lancar. Chia Keng Hang merasa betapa amat sukar baginya untuk dapat memulihkan tenaganya. Tubuhnya sudah sehat kembali, akan tetapi tenaganya tidak dapat pulih seperti sebelum dia bertanding melawan Kot Beng lama. Dia menganggap bahwa hal ini karena usianya sudah sangat tua dan ini pula yang membuat dia tergesa-gesa menurunkan semua ilmu silat tinggi kepada Sin Leong. Pelajari dulu kau keat, teori silat, sampai kau hafal betul. Melatihnya boleh belakangan, Sin Leong, demikianlah kakek itu berkata. Dia lalu mengajarkan teori-teori dari ilmu-ilmu silat yang dahulu pernah menggemparkan dunia persilatan, seperti San In Kun Hoat, Tai Kek Sin Kun, Siang Bok Yam Sud dan ada banyak lagi ilmu-ilmu silat yang sukar dicari bandingnya di dunia persilatan. Dan semua teori ilmu silat yang aneh-aneh itu sudah dicatat oleh ingatan dalam otak Sin Leong yang luar biasa cerdasnya. Dalam waktu kurang lebih setahun lamanya, Sin Leong sudah berhasil menghafal semua teori ilmu silat yang banyak macamnya itu, dan selain hafal, juga dia telah diberi petunjuk oleh kakek itu bagaimana untuk melatih ilmu-ilmu itu seorang diri telat. Seperti sudah diceritakan di bagian depan, Chin Ling Pai sekarang sama sekali tidak sama dengan Chin Ling Pai belasan tahun yang lalu, ketika Chin Ling Pai masih merupakan sebuah perkumpulan besar dengan para tokohnya yang terkenal sebagai Capit Ho Hon, sebelas pendekar, dari Chin Ling Pai. Tapi semenjak Capit Ho Hon pewas di tangan musuh-musuh besar Chin Ling Pai, yaitu Gerosian Eng Chu, Lima Bayangan Dewa, maka Chin Ling Pai bagai kehilangan pamarnya. Apalagi setelah Chia Keng Hang kehilangan putranya dan kematian istrinya, kakek ini lalu membubarkan Chin Ling Pai sehingga semua murid atau anggota Chin Ling Pai menjadi tersebar kemana-mana. Bagaimanapun juga, masih ada saja anak murid yang kadang-kadang naik ke Chin Ling San untuk mengunjungi guru besar mereka itu. Para anggota atau lebih tepat lagi bekas anggota Chin Ling Pai yang datang berkunjung, mengerti bahwa kini guru besar mereka mempunyai murid lagi, seorang pemuda aneh yang pendiam dan serius, yang jarang sekali bicara bahkan tidak menjawab sepenuhnya apabila ditanya. Juga Chia Keng Hang yang mengerti akan keandahan anak itu, tidak mau banyak bicara mengenai Chin Ling, hanya samar-samar kakek ini mengatakan bahwa Chin Ling merupakan pewarisnya yang terakhir dan yang paling berbakat. Pada suatu senja yang cerah dan indah, seperti biasa sejak dia pulang ke Chin Ling San bersama Sin Leong, kakek Chia Keng Hang duduk bersemedi seorang diri di dalam kebon di belakang pondoknya. Bersemedi setiap matahari timbul dan matahari tenggelam telah merupakan pekerjaan sehari-hari kakek itu, dan dalam keadaan seperti itu, dia tidak mau diganggu. Oleh karena itu, Sin Leong dan para anggota Chin Ling Pai tidak ada yang berani mendekati kakek itu kalau kakek Chia Keng Hang sedang berada di kebun. Dan pada senja hari itu terdapat belasan orang bekas anggota Chin Ling Pai yang datang berkunjung. Mereka ini berkumpul di ruangan besar bercakap-cakap, karena Chin Ling San sekarang merupakan suatu tempat bertemu dan berkumpul di antara mereka dan dalam pertemuan ini tentu saja banyak yang mereka bicarakan. Di antara mereka ada beberapa orang bekas anggota golongan tua yang memiliki kepandayan tinggi karena mereka dulu adalah tokoh-tokoh tingkat dua, yaitu murid-murid langsung dari Mendiang Capit Ho Hon, yaitu sebelas orang pendekar dari Chin Ling Pai itu. Chin Ling sendiri yang juga maklum akan kebiasaan kakeknya, tidak berani mengganggu dan dia berada di dalam kamarnya untuk melatih pernapasan seperti yang diajarkan oleh kakeknya. Kini, anak berusia 14 tahun ini sudah dapat menguasai hawa Sin Kang yang amat kuat di tubuhnya itu, bahkan Tau Kero memeliharanya dengan pengumpulan hawa murni dan mengatur pernapasan. Dia dapat pula menggerakkan hawa Sin Kang itu di seluruh tubuhnya sehingga biarpun semua ilmu silat tinggi itu belum dikuasainya, namun dengan tenaganya yang dasyat dia sudah merupakan seorang pemuda tanggung yang amat tangguh. Kakek Chia Keng Hang duduk bersilah di atas batu bulat di kebunnya, di bawah sebatang pohon yang liu yang daunnya bergerak-gerak lembut tertiup angin senja. Dia bersemedi dengan tenang, kedua tangannya bersilang di depan dada. Kakek ini tenggelam di dalam semedinya, dan biarpun kini kesehatannya sudah pulih kembali, namun tenaganya jauh berkurang dibandingkan dengan dahulu. Dia pun sudah tak berminat lagi untuk lebih memperkuat tubuhnya, hanya memperdalam ketenangan batinnya, menghentikan segala macam gengguan pikiran. Kini tidak ada lagi kedukaan mengganggu batinnya. Dia sudah bertemu kembali dengan puteranya, bahkan telah memberi persetujuan kepada puteranya untuk berjodoh dan menikah dengan wanita yang dipilihnya sendiri. Ia pun telah memberi dorongan kepada puterinya untuk menikmati kehidupan bersama pria yang dicintanya. Dan dia pun merasa lega bahwa dia bertemu dengan seorang anak luar biasa seperti Sin Leong sehingga dia dapat menurunkan semua kepandainya. Dalam diri Sin Leong dia melihat bakat yang ada pada dirinya sendiri, dan dibandingkan dengan puteranya, Bun Hou, bakat Sin Leong bahkan masih menang setingkat. Maka hatinya sudah puas dan kakek ini merasa sudah siap untuk meninggalkan dunia ini dengan hati tenang dan tenteram. Kini tidak ada lagi duka dan persoalan yang mengikat batinnya, maka semedinya demikian mendalam, membuat dia lupa segala. Kakek yang telah bebas dari kekhawatiran itu tidak tahu bahwa pada saat dia tenggelam dalam semedinya itu tiba-tiba saja muncul dua orang yang mendaki puncak dan dengan gerakan yang cepat sekali langsung memasuki taman di belakang pondoknya. Mereka adalah seorang wanita yang cantik sekali bersama seorang nenek bermuka hitam yang memegang sebatang tongkat. Mereka itu adalah Kim Hauli Unyo dan burunya, Hek Hyat Woli. Seperti telah kita ketahui, wanita cantik jelita ini sudah berhasil menewaskan seorang di antara tiga tokoh utama yang menjadi musuh besar burunya, yaitu Tio San. Maka sudah berkuranglah sumpahnya dan kini dia tidak perlu lagi mengejar-ngejar dan membunuhi orang-orang si Tio karena orang si Tio yang utama telah berhasil dibunuhnya. Ketika dia sedang menyiksa Sin Leong yang diketahuinya sebagai putra Chia Bun Ho menurut pengakuan anak itu sendiri, dia bertemu dengan pendekar tua Chia Keng Hang dan dia terkejut bukan main menyaksikan kelihayan kakek tua itu. Memang sudah lama dia mendengar tentang ketua Chin Ling Pai itu dari gurunya, akan tetapi Kim Hauli Unyo yang tadinya terlampau mengandalkan kehebatan ilmu kepandainya sendiri, mula-mula memandang rendah. Setelah dia bentrok dengan Chia Keng Hang, baru dia terkejut setengah mati dan merasa juri, meninggalkan kakek itu dan cepat-cepat dia mencari gurunya yang memang sudah hendak turun tangan sendiri, meninggalkan utara, dan kini Hek Hyat Moli sudah berada tidak jauh dari tempat itu. Maka Kim Hang Li Unyo segera menceritakan kepada gurunya mengenai pertemuannya dengan pendekar tua Chia Keng Hang sambil menceritakan pula betapa lihainya pendekar tua itu. Mendengar ini, Hek Hyat Moli lalu mengajak muridnya untuk melatih diri dan memperkuat diri sebelum mereka berdua turun tangan. Sampai beberapa bulan lamanya guru beserta muridnya ini melatih diri dan setelah merasa diri mereka benar-benar kuat, keduanya lalu pergi mendaki bukit Chin Ling San sehingga pada senjah hari itu mereka memasuki kebon di mana pendekar tua Chia Keng Hang sedang duduk bersemedi seorang diri. Ketika Kim Hang Li Unyo yang berjalan di depan dengan langkah ringan sekali itu melihat betapa dari kepala kakek yang sedang duduk bersemedi itu mengepul wap putih yang tebal, dia terkejut dan tertegun, merasa semakin jari. Akan tetapi tidak demikian dengan Hek Hyat Moli. Nenek ini merasa girang sekali melihat wap putih itu dan dia tahu bahwa saat itu musuh besarnya sedang dalam keadaan kosong, maka dengan mukanya yang hitam berubah beringas, nenek ini lalu meloncat dan menggerakkan tongkatnya ke arah punggung kakek itu sambil mengerahkan tenaga Sinkang sepenuhnya. Melihat ini, Kim Hang Li Unyo menjadi berani dan dia pun meloncat dan dengan tangan kanannya dia memukul pula ke arah tengkuk kakek itu. Beruk! Plak! Hampir berbareng hantaman tongkat dan tamparan tangan itu tepat mengenai punggung dan tengkuk Chia Keng Hang akan tetapi dua orang penyerang gelap itu menjadi terkejut setengah mati. Tongkat di tangan Hek Hyat Moli sudah patah menjadi dua potong, adapun Kim Hang Li Unyo merasa betapa telapak tangan kanannya panas dan nyeri bukan main. Mereka terkejut dan meloncat mundur. Pada saat menerima pukulan-pukulan tadi, Chia Keng Hang dalam keadaan semedi yang amat mendalam, akan tetapi sebagai seorang ahli silat yang telah amat tinggi tingkatnya, apalagi karena dia sudah menguasai TKHI Ibang dengan sempurna, maka tubuhnya dapat secara otomatis menjaga diri. Begitu pukulan-pukulan itu tiba, tenaga singkangnya sudah bergerak dan menolak sehingga mengejutkan kedua orang lawannya, akan tetapi sesungguhnya dia telah menderita luka-luka yang hebat di dalam tubuhnya. Pukulan tongkat dan hantaman tangan guru dan murid tadi hebat bukan main dan takkan dapat ditahan oleh seorang ahli yang bagaimana kuat pun. Jangankan pukulan itu diterima oleh Chia Keng Hang dalam keadaan tidak sadar, bahkan andai kata diterimanya dalam keadaan sadar sekalipun, tentu tidak akan terluka hebat. Akan tetapi hal ini sama sekali tidak diketahui oleh Kim Hang Li Unyeo dan burunya, maka mereka berdua terkejut bukan main. Kim Hang Li Unyeo menjadi semakin dijeri, akan tetapi hak hiat moh li yang sudah amat marah bertemu dengan seorang di antara musuh-musuh utamanya itu, kini sudah menerjau maju lagi dengan tongkatnya. Tubuh Chia Keng Hang yang masih berselat tadi, kini melayang turun dari atas batu lantas dengan dorongan-dorongan kedua tangannya, dia membuat guru dan murid itu terhuyung ke belakang. Pendekar tua itu memaksa dirinya untuk menggunakan singkang yang hebat, dan hal ini membuat luka-lukanya di dalam tubuh menjadi makin parah. Dia maklum akan hal ini, akan tetapi dia tahu pula bahwa tanpa memamerkan kekuatan singkangnya dia tidak akan dapat membuat dijeri dua orang lawan tangguh ini, dan untuk mengadu silat, dia merasa bahwa dia tidak akan dapat bertahan lama dengan luka-luka hebat itu. Untuk menambah kekuatannya, Chia Keng Hang kemudian mengeluarkan suara melengking yang dasyat dan kembali kedua tangannya mendorong ke arah dua orang lawannya sehingga guru dan murid itu kembali terhuyung ke belakang, meskipun mereka sudah mencoba untuk mempertahankan diri. Suara melengking itu telah mengejutkan belasan orang anggota Chin Ling Pai yang sedang berkunjung dan berkumpul di dalam ruangan besar, juga terdengar pula oleh Sin Leong. Mereka semua menjadi terkejut sekali dan cepat-cepat mereka berlarian menuju ke kebon di belakang. Begitu melihat betapa ketua Chin Ling Pai itu sedang bertanding dan dikeroyok oleh seorang wanita cantik dan seorang nenek tua bermuka hitam, mereka terkejut sekali dan tidak berani sembarangan turun tangan tanpa ada perintah dari guru besar itu. Akan tetapi, selagi belasan orang tokoh Chin Ling Pai itu tertegun dan meragu, tiba-tiba saja terdengar gerengan laksana suara seekor monyet besar atau seekor harimau marah dan sesosok bayangan berkelebat lantas bayangan itu langsung menerjangkin Hang Li Unyeo dengan terkaman dasyat dan dengan pukulan kedua tangannya. Sejak kecil, Chin Ling sudah seringkali melihat orang-orang yang disayangnya dibunuh orang tanpa dia mampu membantu atau mencegah kejadian itu. Pertama-tama dia melihat ibu kandungnya dibunuh orang, juga biang monyet yang memelarannya dibunuh orang, kemudian melihat Nabi Yaw Su dibunuh orang. Sekarang, melihat kakek yang amat disayangnya itu diserang oleh dua orang ini, apalagi mengenal bahwa seorang di antara mereka yang menyerang kakeknya adalah Kim Hang Li Unyeo, wanita yang bukan hanya telah membunuh ibu kandungnya akan tetapi juga telah sering menyiksanya, dia menjadi marah sekali dan timbulah sifat liarnya. Dia menyerang laksana seekor binatang buas dan kemarahan yang hebat ini mendorong keluar semua tenaga Sinkang yang mengeram di dalam tubuhnya. Begitu melihat Sin Ling, wanita itu langsung mengenalnya dan tentu saja memandang rendah, bahkan menyambut terjangan Sin Ling itu dengan hantaman tangan kirinya. Des! Ih tubuh Kim Hang Li Unyeo terlempar dan bergulingan, lalu dia meloncat bangun, mukanya agak pucat dan matanya terbelalat. Tak disangkanya betapa pertemuan tenaga dengan anak berusia 14 tahun itu membuat dia terlempar, dan hampir saja dia celaka. Melihat betapa anak itu berani turun tangan membantu guru besar mereka, para anggota Sin Ling Pai juga lalu menerjang maju. Sementara itu, Nenek Hek Hiat Moli yang merasa sangat penasaran karena hantaman tongkatnya tadi tidak menewaskan Chia Keng Hong, kini membentak keras dan tubuhnya melayang ke depan, menyerang Chia Keng Hong. Pendekar ini menanti sampai Nenek itu datang dekat, kemudian dengan gerakan istimewa dia menangkis hantaman Nenek itu, sambil membarangi dengan tamparan tangan kirinya. Itulah sebuah gerakan dari jurus ilmu silat Tait Kek Sin Kun yang tidak disangka-sangka oleh hak hiat Moli, maka tanpa dapat dicegah lagi pundaknya kena ditampar sehingga dia pun terlempar dan jatuh bergulingan seperti halnya Kim Hong Lee Unyo tadi. Namun baik Nenek Muka Hitam ini maupun Kim Hong Lee Unyo, telah memiliki kekebalan yang luar biasa, kekebalan yang bukan hanya dapat menghadapi pukulan kosong bahkan mampu pula bertahan terhadap pukulan sakti dan pukulan senjata tajam. Kekebalan inilah yang dahulu membuat mendiang kakek Pek Hiat Moko dan Hak Hiat Moli sangat sukar dilawan. Pendekar Chia Bun Hong baru berhasil membunuh Pek Hiat Moko dan Yap In Hong baru berhasil melukai Hak Hiat Moli setelah mereka berdua ini mengetahui rahasia kelemahan kakek dan Nenek itu. Chia Keng Hong sudah mendengar dari puterannya bahwa Nenek ini memiliki kelemahan di telapak kakinya, akan tetapi karena dia sendiri sudah terluka hebat, maka tidaklah mudah baginya untuk menyerang tempat berbahaya lawannya ini. Apalagi hantaman-hantaman yang dilakukannya tadi menggunakan sinkang pula sehingga keadaannya menjadi makin parah dan hampir saja dia tidak kuat berdiri lagi. Hanya dengan paksaan dan pengerahan tenaga terakhir dia masih mampu menghadapi lawan. Kini para anggota Chin Ling Pai sudah mengeroyok Nenek serta wanita cantik itu, dan Sin Leong yang terutama sekali menerjang dan mendesak Kim Hong Li Unyilu yang dibencinya. Melihat betapa kakek Chia Keng Hong benar-benar lihai bukan main, bahkan kini ditambah pula oleh orang-orang Chin Ling Pai, Nenek dan muridnya itu mulai merasa gentar. Mereka mengamuk dan ada empat orang anggota Chin Ling Pai yang roboh dan tewas, sedangkan Sin Leong yang baru menguasai teori-teori belaka dari ilmu-ilmu silat tinggi, tentu saja di dalam hal ilmu silat masih kalah jauh dibandingkan dengan Kim Hong Li Unyilu sehingga berkali-kali dia kena dihantam sampai bergulingan. Akan tetapi diam-diam Kim Hong Li Unyilu bergidi karena bukan saja anak itu tidak sampai tewas atau terluka oleh hantamannya, bahkan sering kali tangannya segera melekat dan tenaganya tersedot oleh ilmu TKHI Ibang yang amat ditakutinya itu. Kalau saja dia tidak memperoleh latihan khusus dari gulunya untuk melepaskan diri terhadap ilmu mukjijat itu, tentu dia sudah kena ditempel dan disedot sampai tenaganya habis oleh anak ini. Sesudah berhasil merobohkan empat orang, Hek Hiat Moli maklum bahwa dia bersama muridnya tak akan berhasil, bahkan kalau tokoh-tokoh lain seperti putra Chin Ling Pai itu, dan wanita perkasa Yap In Hang muncul, juga kakak wanita itu yang bernama Yap Kun Leong, tentu dia dan muridnya akan celaka. Mari kita pergi bentaknya dan setali meloncat, tubuhnya sudah melayan jauh, pergi dari situ. Melihat ini, Kim Hong Li Unyilu juga meloncat pergi menyusul gurunya. Sin Leong yang marah bukan main sudah bergerak hendak mengejar, juga para anggota Chin Ling Pai, akan tetapi terdengar suara lemah kakek itu mencegah. Jangan kejar! Sampai lama Sin Leong beserta para anak buah Chin Ling Pai berdiri memandang ke arah lenyapnya dua orang musuh itu, baru kemudian para bekas anggota Chin Ling Pai itu sibuk merawat mereka yang luka dan tewas dalam pertempuran itu. Kongkong teriakan itu mengejutkan semua orang. Mereka menengok dan melihat Sin Leong menangis di hadapan kakek yang telah duduk bersila kembali di atas batu itu. Semua bekas anggota Chin Ling Pai berlari menghampiri dan terkejut bukan main melihat bahwa guru besar mereka itu ternyata telah tak bernapas lagi. Kiranya setelah mencegah semua orang mengejar musuh-musuh yang amat lihai itu, Tia Keng Hang kembali duduk bersila dan kakek ini melepaskan napas terakhir sambil duduk bersila. Pukulan-pukulan dua orang lawan yang amat lihai itu tadi telah mengguncangkan jantung dan melukai isi dada serta perutnya. Hanya karena semangatnya yang luar biasa saja kakek tua renta ini tadi masih mampu melawan, bahkan membuat jori hati kedua orang musuhnya. Akan tetapi justru perlawanannya itu membutuhkan pengerahan tenaga dan dalam keadaan terluka hebat dia mengerahkan tenaga, maka hal ini tentu saja membuat luka-lukanya menjadi makin parah lalu mencabut nyawanya setelah dia duduk bersila. Sin Leong yang pertama kali melihat keadaan kakek itu menjerit dan dalam kedukaannya dia sampai lupa diri dan menyebut kakek itu kongkong karena dia memang merasa amat sayang kepada kongkongnya, kakeknya, itu. Melihat kakeknya mati, dia berteriak lalu menangis mengguguk seperti anak kecil. Belum pernah selamanya dia menangis seperti itu. Akan tetapi hanya sebentar dia menangis. Sesudah berhenti menangis, dia hanya diam saja seperti patung ketika melihat para bekas anak buah Chin Ling Pai sambil menangis lalu mengangkat jenazah kongkongnya bersama keempat orang anggota Chin Ling Pai lainnya yang juga tewas dalam pertempuran tadi, membawanya masuk ke dalam pondok. Sampai semua jenazah dimasukkan peti dan dijajarkan di ruangan depan bersama peti jenazah bekas ketua Chin Ling Pai itu di depan dan empat buah peti jenazah para anggota itu di belakang, Sin Leong tidak pernah menangis lagi, juga tidak pernah mengeluarkan sepatah pun kata. Dia hanya duduk bersilah di dekat peti jenazah kongkongnya itu, tak pernah makan, tak pernah tidur, hanya duduk bersilah seperti sebuah arca. Setiap kali terdengar orang menangis dan berkabung, yaitu para keluarga empat orang anggota Chin Ling Pai itu. Bekas anak buah Chin Ling Pai berbondong-bondong datang dan menangis. Berita secepatnya dikirim melalui dunia Kang Ho dan beberapa hari kemudian berturut-turut datanglah Xia Bun Ho dengan Yap Pin Hong, lalu Yap Meilan, Li Seng, Sou Kwe Ieng dan Sou Kwe Ibang yang datang bersama. Riu rendah tangis mereka di depan peti mati. Seperti telah diceritakan di bagian depan, empat orang muda itu, Yap Meilan, Li Seng, Sou Kwe Ieng dan Sou Kwe Ibang, datang ke Chin Ling Pai untuk mengabarkan tentang kematian Tio San di tangan ketua HW I Kwe Ibang yang ternyata kenal baik dengan ketua Chin Ling Pai, Kong Kong dari Li Seng. Namun, ketika mereka akhirnya tiba di Chin Ling San, mereka hanya mendapatkan bahwa ketua Chin Ling Pai telah tewas. Sesudah bertangis-tangisan dan berkabung, Bun Ho dengan istrinya bercakap-cakap dengan empat orang itu. Sesungguhnya, kalau saja tidak terjadi hal yang menyedihkan sehubungan dengan kematian kakek Chia Keng Hong, tentu pertemuan itu akan sangat mengembirakan. Yap Meilan adalah keponakan dari In Hong, Adapun Li Seng adalah keponakan dari Bun Ho. Bahkan, Sou Kwe Ieng pernah ditunangkan dengan Chia Bun Ho. Akan tetapi, kini mereka semua sedang berkabung dalam kedukaan, maka tentu saja tak ada suasana gembira dalam pertemuan mereka. Hanya nampak In Hong yang merangkul keponakannya yang dia duga tentu sudah memiliki kepandaian hebat setelah digembleng oleh Kok Beng lama itu. Tiba-tiba Sou Kwe Ieng menangis lagi, tetapi kini tangisnya tidak seperti ketika menangis di hadapan peti mati kakek Chia, bahkan dia menangis dengan penuh kedukaan sehingga mengejutkan Bun Ho dan In Hong. Yap In Hong yang tidak lagi cemburu kepada bekas tunangan suaminya ini karena dia sudah tahu bahwa wanita peranakan barat ini sudah menikah dengan Tio San, segera mendekatinya dan memegang pundaknya. Adik Kwe Ieng, sudahlah, jangan engkau terlalu berduka dia menghibur. Kwe Ieng mengangkat muka memandang, dan tiba-tiba dia merangkul leher In Hong dan tangisnya semakin mengguguk. Di antara tangisnya In Hong mendengar kata-kata yang membuatnya terbelalak dan terkejut sekali. Koma bagaimana, takkan berduka, kalau, kalau suamiku dibunuh orang? Tentu saja bukan hanya In Hong yang amat terkejut mendengar ini, juga suaminya, Chia Bun Ho kaget bukan main. Mereka tadi melihat betapa nyonya muda yang cantik jelita ini memakai pakaian berkabung, akan tetapi mereka hanya mengira bahwa nyonya muda ini karena sudah mendengar akan kematian kakek Chia yang amat dikaguminya, memang sengaja mengenakan pakaian berkabung. Siapa kira nyonya muda ini berkabung karena kematian suaminya yang dibunuh orang? Siapa yang membunuh Tio Tua Ko? Siapa Bun Ho berseru dengan penasaran sekali? Ayahnya baru saja dibunuh orang, dan kini dia mendengar bahwa Tio San dibunuh orang pula. Dengan panjang lebar so, KW I Beng mewakili saudara kembarnya, menuturkan tentang kematian Tio San di tangan Ketua HWAI Kaipang dalam sebuah pertempuran gara-gara seorang wanita bernama Kim Hang Lee Unyu. I Parku itu hanya hendak mendamaikan antara Pang Limah Lisiang dengan Ketua HWAI Kaipang, demikian dia menutup ceritanya, akan tetapi siapa kira, Ketua HWAI Kaipang mengira bahwa I Parku itu membela wanita yang bernama Kim Hang Lee Unyu itu sehingga terjadi pertempuran dan I Parku tewas. Kim Hang Lee Unyu Bun Ho bangkit berdiri dan mengepal tinjunya. Kiranya wanita itu pula yang menjadi gara-gara kini giliran empat orang itu, Yap Meilan, Li Seng, So KW I Eng, dan So KW I Beng yang mendengar betapa kakek ya juga tewas oleh Kim Hang Lee Unyu dan burunya, Hek Hyat Moli. Dan semuanya ini adalah gara-gara bocah itu tiba-tiba saja Bun Ho berkata sambil menudingkan telunjuknya ke arah Sin Leong yang masih duduk seperti arca di dekat peti jenazah dengan muka pucat. Mendengar kata-kata ayah kandungnya sambil menudingkan telunjuk kepadanya itu, Sin Leong memandang dengan matel, terbelalak dan mukanya menjadi pucat. Semua matel kini ditujukan kepadanya. Mendiang ayah bentrok dengan Kim Hang Lee Unyu akibat menolong bocah itu Bun Ho berkata penuh penyesalan. Dan bocah itu pula yang bercerita kepada kami bahwa Kim Hang Lee Unyu memusuhi orang-orang Sitio, Yap dan Chia. Sebelum muncul bocah itu kita semua hidup tenteram dan tidak pernah terjadi permusuhan dengan siapapun. Bocah ini benar-benar mendatangkan sial. Yap In Hang menyentuh lengan suaminya yang sedang dicekam kedukaan dan amarah itu, lalu dia menghampiri Sin Leong dan bertanya, Sin Leong, menurut keterangan para anggota Chin Ling Pang nenek itu berwajah hitam. Engkau yang telah mengenal Kim Hang Lee Unyu, tentunya engkau tahu pula siapa nenek yang datang bersama wanita itu. Apakah benar dia itu Hek Hyat Moli? Yap In Hang ini pernah bertanding dengan Hek Hyat Moli, bahkan berhasil melukai nenek yang kebau itu karena dia tahu di mana letak kelemahan nenek itu. Akan tetapi sebelum dia sempat membunuh nenek iblis itu, keburu datang Raja Sabutai yang menyelamatkan nenek yang juga menjadi guru raja itu. Kini dia bertanya kepada Sin Leong, selain untuk memperoleh keyakinan, juga untuk menghentikan suaminya memarahi anak itu. Sin Leong tidak menjawab, bahkan tidak mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Yap In Hang itu. Sejak tadi dia mengalami tekanan batin, merasa berduka sekali, penasaran dan juga amat marah mendengar bahwa ayah kandungnya sendiri memaki dan menyalahkan dirinya. Dia hanya bersilah sambil menundukkan mukanya, dua alisnya berkerut, bibirnya dikatupkan keras-keras. Kalau dia tidak bisa berbicara lagi, biar saja tidak usah ditanya Bun Ho yang masih merasa marah karena terdorong kedukaan dan penyesalan, kembali berkata. Tidak perlu mendapatkan keterangan anak sial itu pun sudah jelas bahwa nenek muka hitam itu pasti hek hiat moli orangnya. Dan perempuan itu tentu muridnya. Setelah selesai pemakaman jenazah ayah, aku akan mencarinya dan membunuh mereka. Tidak perlu tiba-tiba Sin Leong yang sejak tadi diam saja, kini membentak dengan suara yang amat lantang sehingga mengejutkan semua orang. Bagaikan sebuah gunung berapi yang sudah ditahan-tahan setian lamanya dan kini meletus, Sin Leong bangkit berdiri, dua matanya mencorong seperti matu naga sakti, kedua tangannya di kepala dan dia berkata, Akulah yang akan membalaskan kematian Kongkong. Akulah yang akan mencari kedua orang musuh besar itu kemudian membunuh mereka. Aku tidak mengharapkan bantuan para pendekar. Para pendekar yang hebat-hebat hanya namanya saja pendekar, duduk di tempat tinggi, mabok kemuliaan dan nama besar seolah-olah mereka adalah dewa-dewa di sorga, bukan manusia. Padahal, namanya saja pendekar-pendekar mulia, akan tetapi perbuatannya banyak yang rendah dan hina, dibalik nama-nama besar itu tersembunyi perbuatan kotor. Bocah lancang mulut Bun Hou membentak akan tetapi istrinya menyentuh lengan kanannya. SSTTT kata In Hang berbisik sambil memandang kepada Sin Leong dengan mata penuh kagum dan tertarik. Bocah itu bukan sembarang bocah dan dia melihat sesuatu yang aneh pada mata bocah itu, dan dia merasa seolah-olah dia sudah mengenal anak ini, entah di mana dan kapan. Para pendekar merasa bahwa mereka itu orang-orang paling mulia, paling suci, paling terhormat dan paling tinggi, paling hebat. Tetapi semua itu hanya untuk menyembunyikan perbuatan-perbuatan mereka yang kotor dan tak bertanggung jawab. Biarlah aku seorang yang akan membalas dendam, aku yang akan mencari mereka berdua itu dengan taruhan nyawaku, jangan ada yang turut campur. Setelah mengeluarkan kata-kata sebagai peluapan rasa marah dan penasarannya itu, Sin Leong terisak sekali lalu duduk bersila lagi di dekat peti jenazah, menunduk dan apapun yang akan dilakukan orang kepadanya, jangan harap dia akan mau membuka mulut lagi. Dia sudah menyampaikan isi hatinya yang penuh penasaran. Ketika dia bicara, dia teringat akan ibu kandungnya yang ditinggalkan ayah kandungnya, maka dia bicara tentang perbuatan kotor para pendekar yang dikatakan tidak bertanggung jawab. Tentu saja dia tujukan ucapan itu kepada ayah kandungnya. Dia memang menaruh dendam kepada Kim Hang Lee Un Yeo, lebih daripada mereka semua, karena wanita itu telah membunuh ibu kandungnya di depan matanya, dan membunuh pula kongkongnya. Semua orang bengong menyaksikan sikap dan mendengar ucapan Sin Leong itu. Ya Pin Hang masih memegang lengan suaminya, mencegah suaminya marah-marah, karena amat tidak baik marah-marah di depan peti jenazah ayah mertuanya itu. Pada saat semua orang masih bengong memandang kepada Sin Leong, tiba-tiba terdengar jerit tertahan. Ayah! Dan berkelebatlah sesosok bayangan orang. Bayangan ini adalah Chia Gio Keng yang begitu tiba di situ langsung menjatuhkan diri berlutut di depan peti mati jenazah ayahnya, memeluki peti dan menangis terseduh-seduh, kemudian dia tentu akan terguling oboh kalau tidak cepat-cepat Yap Kun Leong menyambar tubuh yang pingsan itu. Kembali terjadi hujan tangis di tempat itu sebab semua orang yang menyaksikan ini mulai menangis lagi. Sin Leong telah dilupakan orang yang kini tenggelam dalam kedukaan dan keharuan itu. Ternyata Chia Gio Keng dan Yap Kun Leong yang belum berhasil menemukan Li Chiao Si, mendengar berita tentang kematian kakek Chia dari suara di dunia Kang Ou. Mereka cepat-cepat kembali ke Chin Lingsan dan di sepanjang jalan Chia Gio Keng telah menangis sedih, dihibur oleh Yap Kun Leong. Maka begitu tiba di depan peti jenazah, wanita ini lalu menjerit dan menangis, kemudian roboh pingsan. Suasana di situ diliputi keharuan dan kedukaan. Chia Gio Keng menangis terseduh-seduh ketika dia telah siuman kembali dan dia berangkulan dengan Chia Bun Hou. Dua orang inilah yang merasa paling terpukul dengan kematian ayah mereka, dan kini pendekar sakti Chia Bun Hou tak dapat lagi menahan tangisnya sesudah melihatan Chinnya, apalagi dia teringat betapa dia telah pernah marah dan meninggalkan ayahnya sampai belasan tahun sehingga kematian ibunya pun tidak diketahuinya. Sekarang, baru saja dia pulang dan berbaik kembali dengan ayahnya, merasakan betapa ayahnya sebenarnya sangat mencintanya, baru saja berjumpa satu kali dengan ayahnya, kini ayahnya sudah mati dibunuh orang, atau setidaknya, meninggal akibat pertempuran melawan orang lain. Dia mengerti bahwa sesungguhnya ayahnya tidaklah langsung dibunuh orang, melainkan bertempur melawan guru dan murid itu, bahkan menurut cerita para anggota Chin Ling Pai, ayahnya tidak kalah, malah membuat dijeri musuh-musuh yang melarikan diri. Akan tetapi dia tahu bahwa ayahnya memang sudah sangat tua dan lemah, tenaganya telah banyak berkurang sehingga ketika menghadapi dua orang yang tangguh itu, ayahnya terluka dan tewas. Pada saat itu, di antara para tamu yang mulai berdatangan untuk memberi penghormatan terakhir kepada jenazah dalam peti, muncul orang laki-laki tua yang aneh sekali bentuk tubuhnya. Melihat wajahnya, jelaslah bahwa laki-laki ini sudah tua sekali, seorang kakek yang memang sukar ditaksir berapa usianya, akan tetapi tentu sudah tua sekali. Mukanya yang kurus itu penuh dengan keriput, matanya agak juling dan kepalanya gundul pelontos serta halus kulitnya, hanya ada sedikit rambut kering yang tumbuh di padang tandus, tumbuh di atas kepala, di tengah-tengah menutupi ubun-ubun. Kepalanya besar dan bulat, tetapi kurus, dengan dua buah daun pelinga yang tebal dan lebar. Alisnya tebal, sudah bercampur uban, bengkak-bengkok di atas sepasang matanya yang juling. Hidungnya pesek dan mulutnya lebar sekali, agaknya memang tidak dapat ditutup secara baik sehingga balik bibirnya selalu nampak. Gigi bawahnya sudah habis dan gigi atasnya tinggal beberapa buah saja, berderet jarang. Kepala dan wajah itu biarpun sangat buruk dan menyeramkan, namun belumlah aneh kalau dibandingkan dengan bentuk tubuhnya dari leher ke bawah. Kakek yang kelihatan sudah tua sekali ini ternyata memiliki bentuk tubuh seperti kanak-kanak yang usianya baru 10 tahun. Tubuh itu kecil pendek, dengan dua tangan yang kecil dan dua kaki bersepatu yang kecil pula. Siapakah adanya kakek yang aneh itu? Semua orang yang hadir di situ tidak ada yang mengenalnya. Padahal, kakek ini sesungguhnya adalah seorang yang memiliki kesaktian hebat, yang datang dari barat dan sudah lama merantau di dunia utara, di balik tembok besar. Kakek ini bernama Ouyang Buso. Di dalam cerita Petualang Asmara, terdapat seorang tokoh yang merupakan datuk kaum sesat yang ditakuti orang dan yang berjuluk Bantok Coa Ong, Raja Ular Selaksa Racun, dan datuk ini bernama Ouyang Kok, seorang datuk dari utara. Datuk ini tewas di tangan Cia Keng Hong. Kakek Cebolaneh ini adalah seorang keponakan dari Bantok Coa Ouyang Kok itu. Dia masih muda pada waktu mendengar bahwa pamannya telah terbunuh oleh seorang pendekar bernama Cia Keng Hong. Akan tetapi karena putra tunggal pamannya itu yang bernama Ouyang Bo juga terbunuh oleh suci dari Pet Hong Ing, mendiang Yonya Yap Kun Liong, maka pamannya itu tidak mempunyai orang lain lagi kecuali dia untuk membalaskan kematiannya. Dia adalah keponakan pamannya itu dan akan kecualah dia sebagai seorang keturunan keluarga Ouyang, keluarga yang terkenal sebagai keluarga pandai, kalau dia tidak menuntut balas. Akan tetapi, dia juga tahu betapa lihainya pendekar Cia Keng Hong, bahkan pendekar ini memiliki keluarga yang terdiri dari orang-orang lihai. Inilah yang menyebabkan Ouyang Busa harus menahan diri hingga bertahun-tahun lamanya, bahkan hingga puluhan tahun lamanya karena dia harus memperdalam kepandainya lebih dulu. Sampai puluhan tahun lamanya dia merantau ke barat dan mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi dari para pertapa aneh di pegunungan Himalaya dan di Tibet. Baru sesudah dia merasa bahwa kepandainya sudah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi daripada tingkat mendiang bantuk Cia Ouyang Kok, dia berani meninggalkan barat sebagai seorang kakek aneh dan pergi ke Chin Lingsan mencari musuh besar keluarga Ouyang itu. Akan tetapi, betapa menyesal, kecewa dan juga mendongkol rasa hatinya ketika dia tiba di puncak Chin Lingsan, dia menemukan musuh besarnya itu sudah berada di dalam peti mati. Pada waktu itu, semua anggota keluarga dari bekas ketua Chin Lingsan sedang berduka dan dibangkitkan kembali kedukaan serta keharuan mereka akibat kedatangan Cia Gio Keng. Mereka sedang bertangisan sehingga tidak ada yang memperhatikan kedatangan kakek cebol itu. Akan tetapi Chin Lingsan yang sejak tadi memandang ke arah para keluarga yang sedang bertangisan itu, melihat kakek ini di antara para tamu dan dia merasa terkejut dan tertarik sekali. Keanahan bentuk tubuh kakek ini sungguh sangat menonjol di antara para tamu sehingga secara diam-diam dia memperhatikan ketika kakek itu seperti para tamu yang lain menghampiri peti dengan langkah-langkah yang pendek dan lucu. Akan tetapi, tidak seperti para tamu lainnya yang memberi penghormatan kepada jenazah dengan hyo menyala di tangan, tamu aneh ini hanya berdiri tegak di depan peti jenazah dan tiba-tiba dia mengeluarkan kata-kata yang cukup lantang. Cia Keng Hong, engkau sungguh seorang pengecut besar. Setelah susah payah puluhan tahun aku mempelajari ilmu dan sekarang datang berkunjung, engkau malah melarikan diri melalui kematian. Huh, kalau tidak merusak tubuhmu dalam peti, hatiku selamanya akan merasa penasaran. Mendengar ini, semua orang terkejut dan terutama sekali Cia Bun Ho dan Cia Gio Keng sudah meloncak berdiri lantas menengok ke arah tamu aneh itu dengan sinar macu berapi karena marahnya. Akan tetapi, sebelum mereka berdua sempat bergerak, tiba-tiba saja terdengar suara gerengan aneh laksana seekor binatang buas yang marah, disusul teriakan. Jangan ganggu jenazah kakeku. Serangan yang dilakukan oleh Sin Leong menyusul teriakannya itu mengejutkan Owi yang busuk. Tidak disangkanya bahwa anak yang tadi bersilah di dekat peti mati, tiba-tiba saja meloncat dan menerkamnya seperti seekor binatang buas. Owi yang busuk melihat betapa anak itu memiliki tenaga sinkang yang amat luar biasa, pukulan dalam terkamannya itu mendatangkan angin berdesir menuju arahnya. Dia kaget, kagum dan juga girang menghadapi anak yang mengaku cucu dari musuh besarnya itu. Kalau tidak dapat membalas kepada Chia Keng Hong, kini dapat menangkap cucunya juga sudah baik, pikirnya. Maka dia mendiamkan saja anak itu menyerangnya. Kemudian setelah terkaman datang dekat, tiba-tiba dia menggerakkan tangan kirinya menangkap pundak Sin Leong. Ges, ges, pukulan kedua tangan Sin Leong itu dengan tepat mengenai tubuh kakek cebol itu, akan tetapi alangkah kagetnya hati Sin Leong saat merasa betapa kedua pukulannya itu seperti dua buah batu dilemparkan ke dalam air. Tenaganya amblas dan pukulannya mengenai tubuh yang lunak dan yang membuat tenaga pukulannya buyar dan tau-tau pundaknya telah kena dipegang dan dicengkram. Ketika Sin Leong hendak mengerahkan tenaga dari pusar, tiba-tiba saja tubuhnya menjadi lemas dan dia tidak mampu bergerak lagi karena kaki tangannya seperti lumpuh, semua jalan darahnya seperti tiba-tiba menjadi kacau dan dia tidak mengerahkan tenaga lagi. Jahanam, berani engkau mengacau di sini Bun Hong sudah membentak dan sambil meloncat dia telah mengirim pukulan jarak jauh ke arah kakek cebol itu. Melihat ada pukulan jarak jauh yang mengeluarkan suara mencicit seperti itu, Ouyang Busia terkejut dan kagum sekali. Hebat, pikirnya dan dia menggunakan tangan kirinya mengebit. Dua tenaga sakti bertemu di udara dan sungguhpun kakek cebol itu berhasil menangkis pukulan Bun Hong, namun dia terkejut karena tangan kirinya tergetar. Pada saat itu terdengar bunyi lengking nyaring dan Yapin Hong sudah menyerang dari depan. Kembali kakek itu melihat tenaga dasyat sekali seperti angin puyuh menerjang tubuhnya. Dia pun cepat menggerakkan tangan kirinya mengebut dan kembali pukulan In Hong yang dilakukan sambil menerjang ke depan itu dapat ditangkisnya, dan juga sekali ini Ouyang Busia terkejut karena wanita cantik itu memiliki tenaga yang tidak kalah dasyatnya dibandingkan dengan penyerang pertama. Orang tua, siapakah engkau dan mengapa engkau berani mengacau di sini tiba-tiba terdengar bentakan halus? Ouyang Busia semakin kaget karena tahu-tahu suara itu sudah berada di belakangnya dan sesudah dia membalik, dia melihat seorang laki-laki gagah berusia kurang dari 50 tahun yang gerakannya mendatangkan angin dahayat ketika orang itu mengulurkan tangan menekuk ke arah pundaknya. Ternyata orang ini pun lihai bukan kepalang, dapat bergerak tanpa diketahuinya, bahkan gerakan tangannya itu sama sekali tidak mendatangkan angin atau suara ketika menuju ke pundak, tahu-tahu sudah dekat dan mengandung kekuatan dasyat. Cepat dia mengelak dan meloncat mundur. Ketika dia melihat mereka itu menghampirinya dari depan dengan langkah-langkah sangat ringan dan pandang mata penuh kemarahan, dia menjadi jari juga. Bukan main, pikirnya. Keluarga Chia ini memang hebat. Apabila hanya melawan mereka satu demi satu, tentu saja dia tidak akan gentar. Akan tetapi kalau harus menghadapi pengeroyokan orang-orang yang mempunyai kepandayan seperti mereka, biarpun dia sudah memiliki kesaktian hebat, dia tahu bahwa akhirnya dia yang akan celaka. Hahaha. Berhenti kalian semua. Kalau tidak, serangan kalian akan mengenai tubuh anak ini dia mengangkat tubuh Sin Leong dan mempergunakan tubuh itu sebagai perisai. Melihat ini, Yakun Leong yang tadi merupakan penyerang terakhir, cepat berhenti dan demikian pula para pendekar itu berhenti melangkah. Mereka semua adalah orang-orang yang berjiwa pendekar. Sungguh pun mereka tidak senang kepada Sin Leong, akan tetapi mereka melihat betapa Sin Leong adalah orang yang pertama kali memela jenazah itu dan mungkin saja kakek cebol itu tadi telah berhasil merusak jenazah jika tidak dihalangi dan diserang oleh Sin Leong, maka kini mereka tidak berani turun tangan terhadap kakek itu yang sudah menawan Sin Leong. Kakek cebol itu jelas mempunyai kepandayan tinggi, maka jika mereka nekat menyerang dan kakek itu memergunakan tubuh Sin Leong sebagai senjata atau perisai, tentu anak itu yang akan kena pukulan. Terima kasih telah menonton!